Halo teman-teman, selamat datang di channel aku Ini adalah video pertama aku Ikutin terus ya Kita mau masak garang asam ayam Bumbunya ada Bawang merah, bawang putih Lengkuas, cabai Jahe, serai Ada tomat hijau Tomat merah Bawang bombay Cabai hijau Besar dan belimbing bulu Ayamnya kita menggunakan Ayam kampung, satu ekor Yang pertama Airnya dididihkan dulu Setelah air mendidih Masukkan ayam Pelan-pelan ayamnya dimasukkan Itu aku Masih ada yang beku ya Tapi gak apa-apa kan ikut direbus juga Kemudian sampai dia Mendidih kembali Kalau sudah mendidih kembali Masukkan bumbu-bumbunya Ada daun salam Kemudian Sereh Kemudian Lengkuas Dan jahe ya Cabai merah Yang masih utuh Dan bawang merah Bawang putih Yang sudah diiris-iris Kenapa cabai merahnya masih utuh Biar Makannya bisa sesuai selera Mau pedas Atau mau Gak pedas Gak pedas Nah selanjutnya Masukkan juga Belimbing wuluhnya Yang sudah diiris-iris Oke Pelan-pelan masukkan Ditunggu Sampai Bumbu-bumbunya Meresap Dan ayamnya Sudah cukup Matang Lunak gitu ya Nah setelah ayamnya matang Ini sudah matang Dan wangi Baru setelah matang Dan wangi Dimasukkan bumbu-bumbu yang lain Ada bawang bombay Kemudian Tomat Tomat merah Tomat hijau Sebenarnya tomat merah itu Tadi kalau gak ada Belimbing wuluh sih Tapi gak apa-apa Biar rame aja warnanya Sama cabai Kenapa dimasukkannya belakangan Karena kalau dimasukkan tadi Barang sama bumbu-bumbu yang lain Dia nanti jadi Terlalu matang Jadi benyek-benyek gitu Kalau kayak gini nih Masih seger Jadi ayamnya udah matang Baru Bumbu-bumbu yang Terakhir ini Dimasukkan Terus tunggu 5-10 menit aja Nah udah deh Tambahkan Garam dan Gula Tadi gula pasir sedikit Dan Garam Gitu Jangan sampai lupa ya Kalau gak pakai garam Nanti Hambar Oke setelah garamnya masuk Bisa dimatikan apinya Oke teman-teman Cukup sekian dulu ya Untuk video aku kali ini Sampai jumpa di video selanjutnya Doakan ya Biar aku bisa Segera bikin video baru lagi Teman-teman Jangan lupa subscribe Like and comment Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya